Ambil daging babi, bakar, condek-condek ke kecap. Daging babi itu, itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Umat Islam halal makan bangkai paus. Misalnya saja tentang babi, ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu arom. Daging babi itu, itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Itu enak sekali. Tapi coba cek, di dalam kitab yang ada sekarang, imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan, itu arom. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota, itu sudah dikandangin, sudah bersih. Ya tetap aja babi. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Ambil daging babi. Bakar, colek-colek ke kecap. Saya hanya membacakan apa kata hadis hadis soheh mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram. Tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik. Apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang muslim boleh makan bangkai paus. Ceritanya, orang muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada bangkai di laut. Mau dimakan, ada yang melarang. Itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, kita terdesak kok kita perang kok. Kita ini utusannya Muhammad. Makan aja lah, enggak apa-apa. Lohan terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama tiga bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Wah, makanan daging paling empuk, paling manis. Bahkan selama saya masuk Islam, belum pernah saya makan daging. Saya nak daging babi sampai saat ini. Iya, sakit enaknya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, Anda bisa lihat di layar berikut ini. Segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, maaf, menunjukkan hadis ini, ini bukan ikan. apapun bangkai yang mengapung di laut, boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut, ataupun bangkai ikan paus, itu halal, boleh dimakan. Selain itu, di dalam hadis dikatakan, ini, baca hadisnya, muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar, dimakan. Ini halal. Islam memakan biawak ini, hadisnya, Anda bisa lihat. Jadi kadal biawak itu dimakan, ini halal, bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta, dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam, ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat, hadis yang lain. Di dalam Ibnu Kusaima, buku 1, halaman 146-148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat, dimana kami dilanda kehausan, sampai kami mengira, leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya. Lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu, perasan air teh onta itu sisanya, diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya. dilulurkanlah begitu. Ini loh. Hadis saya Ibnu Kusaima mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam apa ya, hand body, kira-kira gitu. Untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis ini. Hadis tentang tekus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak. Dan tekusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad. Salah satu istri Muhammad. Tapi yang yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, Islam, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ikhram. Kain di saat berhaji. Ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berikhram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad saat dia berikhram itu, ada tekus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah menunjukkan, Muhammad, ini ada tekus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tekusnya, cedok minyak sekeliling tekus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini cara, caranya orang Muslim yang halal di dalam hadis. Ini, saya sudah scan-kan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak bisa, tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk, nih, umat Muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan alat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi, kalau ada ya, lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Kita mimamat. Demikian juga babi. Karena memang baru kuku belah, yaitu kukunya berselap panjang, tetapi tidak memamah biar. Haram itu bagimu. Sekali lagi, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan dan bangkainya jangan kamu sentuh. Haram semua itu bagimu. Murid-murid Yesus adalah orang Yahudi yang mengharamkan babi. Orang tua dan saudara-saudara Yesus adalah orang Yahudi yang mengharamkan babi. yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Bakoro 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi. Kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa. Itu katanya Quran. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar. Colek-colek ke kecap. Jadi saya ingin ngomong sama Sani Humunir. Kamu usil mengolok-ngolok orang Kristen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.